Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah pemirsa kita ketemu lagi Kemarin Wisnu sama Zizi sekarang kita berdua kembali ya Dan Alhamdulillah nih cuacanya juga lagi asik banget dari pagi Dan buat nambah ilmu lagi pastinya seneng banget ya Karena cuacanya juga sangat mendukung banget nih Iya mantap pokoknya dan kita udah siap semuanya udah siap ya Satu informasi untuk anda semuanya Ya kita mau bahas tentang ada lima nabi yang terkenal akan kesabarannya yang luar biasa Nah kita mau bahas salah satu nabi yang kesabarannya luar biasa Siapa sih? Nabi Nuh, kamu tau kenapa beliau luar biasa sekali sabarnya? Karena memang dari perjuangannya terus kemudian juga ada doa ya Ketika nabi Nuh tersebut ada di dalam Bukan, itu yang pas mau banjir Tapi ada yang lebih menarik yang saya juga baru tau kenapa nabi Nuh termasuk yang paling sabar Kenapa itu? Langsung saja kita saksikan beritanya berikut ini Kisah kesabaran nabi Nuh alaih salam Pemirsa beriman Sebagai seorang muslim Kita pasti mengetahui bagaimana kehidupan para nabi dan rasul di zaman dahulu Ya, para nabi dan rasul tidak mudah dalam menyampaikan syariat dan perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala Menuju jalan kebenaran Berbagai rintangan dan hambatan pun menjadi makanan sehari-hari di setiap langkah hidupnya Bahkan para nabi dan rasul pun diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan berbagai jemohan dan hinaan dari kaumnya Tetapi berkat kesabaran dan ketabahannya Para nabi dan rasul mampu melewati jalan-jalan yang berliku itu Terdapat banyak kisah para nabi dan rasul yang dapat kita teladani kesabaran serta ketabahannya Salah satunya dari kisah kesabaran nabi Nuh alaih salam dalam mengemban amanah dari Allah subhanahu wa ta'ala Seperti apa kisahnya? Berikut pemaparannya Nabi Nuh alaih salam adalah salah seorang nabi yang mendapat gelar ulul azmi Atau nabi yang memiliki kesabaran lebih dibandingkan dengan nabi yang lain Dan nabi Nuh diutus oleh Allah bagi umatnya yang menyembah berhala Allah mengutus nabi Nuh terhadap orang-orang kafir menyembah berhala Untuk mengajak dan mengembalikan mereka kepada jalan yang benar Serta ibadah yang benar Yaitu beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyikutukannya Maka nabi Nuh pun berseru kepada para kaumnya Seperti dalam firman Allah yang artinya Wahai kaumku sembahlah Allah Sekali-kali tak ada Tuhan bagimu selainnya Sesungguhnya kalau kamu tidak menyembah Allah Aku takut kamu akan ditimpa azab hari yang besar atau kiamat Quran Surah Al-A'raf ayat 59 Nabi Nuh yang fasih dan tegas dalam kata-katanya Bijaksana dan sabar dalam tindakannya dengan cara yang lemah lembut Mengetuk hati nurani kaum-kaumnya Tanpa lelah nabi Nuh mengajak kaumnya untuk kembali kepada Allah Dengan berbagai macam cara Siang, malam, secara sembunyi-sembunyi, secara terang-terangan dan cara-cara lainnya Juga telah ditempu oleh nabi Nuh Tetapi ternyata hanya sedikit sekali dari kaumnya yang dapat menerima dakwahnya Dan mengikuti ajakannya Karena kebanyakan mereka tidak mau beriman dan tetap berada dalam kesesatan Serta tidak mau berhenti menyembah berhala Setiap kali nabi Nuh menyeru kaumnya agar beriman kepada Allah Dan memohon agar Allah mengampuni kaumnya Kaumnya justru memasukkan anak jari mereka ke dalam telinganya Dan menutupi bajunya ke wajahnya Bahkan mereka juga menampakkan sikap permusuhan kepada nabi Nuh Dan orang-orang yang beriman Seperti dalam firman Allah yang artinya Maka berkatalah pemimpin-pemimpin yang kafir dari kaumnya Kami tidak melihat kamu melainkan sebagai seorang manusia biasa seperti kami Dan kami tidak melihat orang-orang yang mengikuti kamu Melainkan orang-orang yang hina dina di antara kami yang lekas percaya saja Dan kami tidak melihat kamu memiliki sesuatu kelebihan apapun atas kami Bahkan kami yakin bahwa kamu adalah orang-orang yang dusta Quran Surat Hud ayat 27 950 tahun lamanya Nabi Nuh dengan sabar mengajak kaumnya untuk kembali ke jalan yang benar Namun kaum beliau tetap ingkar kepada Allah dan Rasulnya Tidak hanya melakukan kekufuran Mereka juga senantiasa menantang nabi Nuh Untuk mendatangkan azab sebagai bukti kebenar pada kami Jika kamu termasuk orang-orang yang benar Quran Surat Hud ayat 32 Namun nabi Nuh tetap bersabar dan tidak membalas perkataan mereka dengan ancaman Beliau hanya mengatakan bahwa keputusan azab bukanlah kehendaknya Melainkan hanya kehendak Allah Sumata Sampai akhirnya Nabi Nuh pun beranggapan bahwa kaumnya sudah melewati batas dan tidak mungkin mengikuti ajarannya Nabi mengadu kepada Allah dan memohon kepadanya untuk memberi pertolongan kepada beliau Dan menghancurkan kaum yang selalu mendustakan beliau selama beratus-ratus tahun Akhirnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman yang artinya Dan buatlah bahtera itu dengan pengawasan dan petunjuk wahyu kami Dan janganlah kamu bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zalim itu Sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan Nabi Nuh yang mendapat perintah dari Allah untuk membuat bahtera atau kapal Segera melakukan perintah Allah tersebut Beliau membuat perahu dari bahan kayu, besi dan lain-lain Perahu Nabi Nuh sepanjang 80 meter, lebar 50 meter dan tinggi 30 meter Namun menurut riwayat yang lain Perahu Nabi Nuh mempunyai panjang 1200 meter dan lebar 600 meter Terdiri dari tiga lantai Apa yang dilakukan Nabi Nuh AS menjadi bahan tertawaan dan ejekan kaumnya Karena mereka tidak pernah tahu tentang perahu pada masa sebelumnya Bahkan mereka tega menjadikan perahu Nabi Nuh sebagai tempat buang hajat Tetapi Nabi Nuh tetap dalam kesabaran Setelah perahu telah selesai dibuat Allah lalu berfirman yang artinya Hingga apabila perintah kami datang dan tungku telah memancarkan air Kami berfirman Muatkanlah ke dalam bahtera itu dari masing-masing binatang sepasang jantan dan betina Dan keluargamu kecuali orang yang telah terdahulu ketetapan terhadapnya Dan muatkan pula orang-orang yang beriman Dan tidak beriman bersama dengan Nuh itu kecuali sedikit Sesuai perintah Allah Nabi Nuh menaikkan pengikutnya yang hanya berjumlah 80 orang Kecuali putranya yang bernama Kanan yang tidak mau beriman Pasangan berbagai macam jenis binatang juga dinaikan Jasad Nabi Adam juga dibawa dan selanjutnya dimakamkan kembali di Baitul Maqdis Saat semua sudah berada di atas perahu Allah ajawajala menurunkan hujan dari langit begitu derasnya Bumi memancarkan airnya Menenggelamkan semua yang ada Perahu Nabi Nuh berjalan di antara derasnya hujan Dan derasnya pancaran air dari setiap penjuru bumi Membentuk gelombang besar setinggi gunung Nabi Nuh berusaha menyelamatkan anaknya Akan tetapi anaknya pun menolak Islam Dan membantah ayahnya Sehingga anak masuk ke dalam golongan kafir Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya Dan Nuh memanggil anaknya Sedang anak itu berada di tempat yang jauh terpencil Hai anakku Naiklah ke kapal bersama kami Dan janganlah kamu berada bersama orang-orang yang kafir Anaknya menjawab Aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat memeliharaku dari air bah Nuh berkata Tidak ada yang melindungi hari ini dari azab Allah Selain Allah saja yang maha penyayang Dan gelombang menjadi penghalang antara keduanya Maka jadilah anak itu termasuk orang-orang yang ditenggelamkan Quran Surah Hud ayat 42 hingga 43 Sekelompok Mufassirin mengatakan Bahwa Allah menurunkan hujan itu selama 40 hari Mengakibatkan banjir yang sangat besar Menenggelamkan seluruh isi bumi hingga gunung-gunung yang tinggi Allah menyelamatkan Nabi Nuh dan orang-orang yang beriman kepadanya dari kaum yang telah mendustakan ayat-ayat Allah Mereka yang telah mendustakan itu adalah kaum yang buruk dan semuanya ditenggelamkan oleh Allah aja wa jalan Perahu Nabi Nuh terus berjalan mengelilingi bumi Tidak pernah menemukan daratan untuk berlabuh selama beberapa waktu Hingga terdampar di gunung Judi di daerah Mosul, Iraq Dan menurut riwayat kota dah Perahu Nuh berlayar selama 150 hari Setelah satu bulan tidak dapat turun dari perahu yang terdampar Air mulai surut Nabi Nuh dan orang-orang yang bersamanya segera turun menginjakkan kaki di bumi Bersama salam dan barokah dari Allah Dan inilah kehidupan baru di mana populasi manusia sesudahnya Berasal dari keturunan Nabi Nuh AS Pemirsa beriman Demikianlah kisah kesabaran Nabi Nuh dalam menjalani perintah Allah Untuk membawa kaumnya kepada jalan kebenaran Selama 950 tahun beliau berdakwah tanpa lelah Namun hanya sedikit sekali kaum yang mengikuti jalannya Hingga Allah SWT pun benar-benar menurunkan azab bagi kaum Nabi Nuh yang ingkar dan tidak mau beriman Semoga dari kisah tadi Kita bisa mengambil hikmah dan meneladani kesabaran yang dimiliki Nabi Nuh Yang tidak pernah berputus asa untuk berdakwah demi menjalani perintah Allah SWT Wah gak terbayangan ya Jadi gak heran pemirsa 950 tahun hanya 80 orang Pengikutnya ya Benar sekali Sekian lamanya itu ya Wah nanti murah kita sampai berapa ya nanti ya berapa ratus tahun ya Astagfirullahaladzim Tapi ya kayak sekarang kamu punya Twitter aja followersnya dikit kan ase gemes banget Benar sekali Jadi gak terbayang tapi luar biasa sekali ya Dan 80 orang itu sama Allah diselamatkan Mereka terdampar di Irak dan disana memulai hidup yang barunya Betul disitulah letak bagaimana kita bisa mengambil hikmah kesabaran beliau Betul sekali Dan menjadikan seperti misalnya tadi pengikutan cuma 80 Lalu kemudian diuji dengan anak yang akhirnya juga tidak memilih untuk bersama beliau dalam Islam Ya tapi itulah ya Dimana ujian-ujian itu adalah seperti anak, keluarga, dan lain-lain Insya Allah kita semuanya bisa meneladani apa yang dilakukan oleh Nabi Nuh Ya amin Baik pemirsa setelah ini kita punya liputan yang sangat menarik Apa itu? Bapak pernah jalan-jalan di Pasar Kurma ya? Iya waktu saya ke umroh kemarin Saya bawa oleh-oleh untuk pemirsa semuanya Aduh pengen banget ngeliat jadi kangen sama Mekah nih Makanya jangan kemana-mana karena kita akan kembali lagi tetap di Berita Islami Masa Kini